Warga Tabalong yang tinggal di daerah Banjarmasin, Banjarbaru dan Martapura Sabtu tadi mengikuti acara buka puasa bersama PLT Bupati Tabalong beserta jajaran SKPD di Rumah Makan 5 Rasa Kota Banjarmasin Acara KKT ini merupakan kegiatan silaturahmi antar pemerintah dengan warga Tabalong yang ada di luar daerah Selain menggelar safari Ramadan rutin, 12 kecamatan di Tabalong Saat diwawancarai, Ketua Kerukunan Keluarga Tabalong Hasruddin Hasbuloh mengungkapkan adanya silaturahmi ini diharapkan dapat menambah rasa keakrapan warga Tabalong yang berada di daerah perantawan Merupakan satu wahada atau wadah kita dalam rangka meningkatkan silaturahmi antar warga Tabalong yang ada di perantawan baik yang ada di Banjar maupun ada di Martapura dan Banjarbaru harapannya iman kita lebih meningkat kemudian iman dan ketakuan kita meningkat kemudian rasa keakrapan kita sebagai warga Tabalong yang ada di perantawan juga semakin dalam Sementara pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Soni Alfianor mengungkapkan KKT dilaksanakan bukan hanya untuk sekedar sarana silaturahmi namun juga untuk menjalin komunikasi terkait pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Tabalong ya KKT sebagai wadah kita orang Tabalong tentunya menampung ya menampung tidak hanya ajang siraturahmi tetapi juga jalur komunikasi informal dimana pemerintah daerah itu khususnya Kabupaten Tabalong banyak sekali menerima inputan tentang apa dan bagaimana pembangunan di Tabalong itu yang kami rasakan selama ini di bawah kepemimpinan Kanda Hasrudin Hasbulah dalam kegiatan kali ini turut diserahkan secara simbolis barang milik daerah tahun anggaran 2018 berupa meja belajar, kipas angin, dan televisi kepada asrama Tabalong di Banjarmasin, Banjarbaru, dan Martapura diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat lebih meningkatkan semangat belajar para siswa asal Tabalong Rahmadi, TV Tabalong melaporkan